selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semua kawan-kawan ku dimanapun berada hari ini saya akan membuat peyek udang rebon renyah dan gurih ini enak banget cara bikin saat gampang jadi sangat wajib untuk dicoba langsung aja kita mulai step pertama siapkan udang rebon disini saya ready ada 60 gram udang rebon dan ini udang rebonnya udah bersih ya udah saya cuci dan jemur hasilnya seperti ini ya kalau udang rebonnya sudah ready kita kesemingan dulu siapkan bahan yang lainnya ada bumbu yang mesti kita haluskan yang pertama 4 siung bawang putih 3 siung kemiri yang sudah saya sangrai 1 ruas kencur 1 ruas kunyit 1 sendok teh ini apa ketumbar bubuk dan 1 sendok teh garam jadi semua bahan ini kita haluskan untuk cara menghaluskannya bebas ya kawan-kawan bisa menggunakan alat seperti blender bumbu ataupun diulek disini saya akan menguleknya ya kita ulek sampai halus semua bumbu ini oke ini bumbunya sudah halus ya kita pindahkan ke dalam mangkuk yang agak besar oh ya untuk penambahan penambahan garam disesuaikan aja ya dengan udang rebon masing-masing karena disini udang rebon yang saya pakai ini tawar jadi garamnya saya tambahkan 1 sendok teh ya kalau udang rebonnya yang kawan-kawan asin garamnya dikurangi saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur kaldu jamur bisa diganti dengan penyedap ataupun mesin tambahkan juga 1 butir telur ayam dan 1 saset santan ukuran 65 ml jadi kita pakai santan supaya hasilnya lebih maksimal pastinya lebih gurih ya kita aduk semua bahan ini bumbu, telur, dan santan aduk sampai merata kalau sudah tercampur seperti ini sekarang kita tambahkan tepung beras disini saya ready ada 250 gram tepung beras kita masukkan aja ya semua dan saya tambahkan ini ada tepung tapioca ataupun tepung kanji sebanyak 50 gram ya kita aduk dulu nah sekarang kita tambahkan air ya secara bertahap jadi untuk penambahan airnya disesuaikan ya dengan adonan nanti kita lihat habisnya berapa mili bertahap aja nah ini masih kurang kita tambahkan lagi nah ini saya sudah menambahkan air sebanyak 350 mili jadi untuk kekentalannya disesuaikan aja kalau kawan-kawan pingin peyek yang tebal berarti adonannya sedikit agak kental tapi kalau pingin peyek tipis adonannya harus sedikit encer dan disini saya adonannya seperti ini ya kalau pakai sendok kurang lebih nih gak terlalu kental gak juga terlalu encer pokoknya disesuaikan aja ya ini saya menambahkan 350 mili air aduk sampai kalis ya sampai tidak ada tepung yang menggumpal oke ini sudah adonannya sudah ini ya merata saya tambahkan ini irisan daun jeruk ya saya pakai 3-4 lembar daun jeruk yang diiris halus seperti ini nah daun jeruk sudah masuk saya tambahkan juga ini si herbonnya ya saya masukkan semua nah kita aduk jadi disini saya satukin aja ya si udangnya gak beda lagi kayak kalau bikin peyek apa itu peyek kacang jadi kalau peyek kacang saya gak pernah disatuin gini ya pokoknya untuk tingkat kekentalannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya dan biasanya kan kalau adonan seperti ini kalau kita simpan aja 10 menit ini udah akan mengental ya agak mengental maksudnya nah adonan peyeknya sudah ready langsung aja sekarang kita goreng siapkan minyak panas oh ya bagi kawan-kawan yang mau koreksi rasa boleh dikoreksi ya nanti kurang garam atau kurang apa boleh ditambahkan oke ini untuk peyek udang rebonnya akan saya cetak ya menggunakan cetakan peyek bulat seperti ini ya jadi ini opsional kawan-kawan kalau gak ada dicetak biasa aja ya dilelehkan di pinggir wajan oke nah disini saya sudah ready ya minyak di atas wajan pakai minyak secukupnya kalau perlu yang agak banyak ya biar hasilnya maksimal dan kalau minyak sudah panas cetakannya akan saya masukkan ya sekali lagi ya ini opsional gak mesti pakai cetakan ini cetakan bulat kita panaskan dulu kalau cetakannya dirasa sudah panas ya langsung aja kita tambahkan adonan adonan peyek pastikan cetakannya panas ya kalau dirasa sudah panas siapkan adonan untuk cara mencetak peyek bulat seperti ini ya ini aduk-aduk dulu nah ya kita ambil tengahnya lalu isi dengan nah kalau panas ini akan suaranya akan bunyi ya cerocos nah kita tumpahin ya kelebihannya lalu masukkan ke dalam minyak panas kita sedikit goyang-goyang nah ya sudah keluar sendiri cetakannya kita taruh dulu sebentar nah kalau sudah cukup panas ya ini kita isi lagi pokoknya kalau panas cetakannya akan bunyi seperti ini nah kadang-kadang gak cerocos ceritanya ini kita tumpahkan kalau terlalu tipis tambah aja tepungnya nah ya gampang banget ya kita masukkan goyang-goyang nah sudah lepas yang ini duluan kita balik pokoknya yang sudah duluan kita balik-balik sampai garing sampai nanti matang ya nah kalau dirasa sudah matang ya sudah berwarna kecoklatan ataupun golden brown kita angkat aja ya ini juga sudah matang ya pokoknya kita goreng semua adonannya ya sampai habis peyek udang rebonnya sudah ready ya sudah saya goreng semua alhamdulillah hasilnya jadi satu gunung ya banyak banget dengan setengah ons udang rebon disini tampilannya sangat cantik dan menarik ya bulat-bulat seperti ini langsung aja sekarang kita cip seperti apa rasanya sampai satu mari makan luar biasa ya teksturnya supernya garing garing dan gurih harum dari rempah-rempah daun jeruk kunyit dan juga kencur wow ini benar-benar rekomendasi bahan-bahannya super simple ya rasanya tidak mengecewakan secara biasa gampang pastinya sangat wajib untuk dicoba oke kawan untuk video peyek udang rebonnya sampai sini dulu pasti saya akan bikin lagi video-video yang lebih menarik lagi oke thank you babi dan ciao selamat menikmati